selamat sore miss eyy sudah menetas hari ini selamat sore teman teman kembali lagi ke video saya di video kali ini saya mau memberikan sedikit tips cara memilih anak ayam yang berumur satu hari baru menetas memastikan jantan dan bertindah ya teman teman nah disini kita bertanya langsung pada teman saya pada pasangan saya dia yang bisa menjelaskan yang lebih akuratnya lagi teman teman ini hanya sekedar prediksi ya tapi bisa dikatakan 90% terbukti teman teman oke ikutin terus ya salam cupa tanah oke selamat sore bang selamat sore kembali lagi di Tandang DKI Farm kemarin kan udah ngambil konten undukan miss eyy lagi betelur ya sekarang sudah menetas ya sekarang sudah menetas umurnya baru satu hari sekarang sudah menetas teman teman baru umur satu hari umurnya itu anak jumlah kemarin telurnya ada 13 eh ada 11 telurnya tapi rezeki cuman dapat anaknya 6 ekor tapi masih ada telur yang jadi masih telur ini belum jadi nah sekarang kita mau menjelaskan yang janji konten kemarin cara memilih jantan dan betina oke bang kita langsung saja ke tutorialnya nah tutorialnya begini ya kalau misalkan mau memilih jantan kita lihat dulu ukuran biasanya nah ini kita ambil dua ya oke gini ini ini biasanya kalau yang jantan kita lihat dari segi kuping ini biasanya kalau yang jantan bulu halusnya ini gak terlalu menutupi telinga oh nah ini betina ini betina ya bang ya ini menutupi telinga kayak gini kalau yang jantan nah kalau yang jantan kupingnya kelihatan nah ini nah ini kan dia kelihatan kupingnya jadi kalau untuk yang jantan teman teman ini bisa diperhatikan dari kuping kuping dari telinga kupingnya kelihatan kupingnya itu dibuka seperti ini kelihatannya gak tertutup bulu tertutup ya lebih sedikit bulunya kayak gitu dan ukurannya lebih dominan biasanya lebih dominan besar dominan kelihatan dari ukuran kepala ya lebih besar ya bang ya ukuran kepalanya lebih besar biasanya kepalanya biasanya dominan agak kelihatan gede sedikit tips keduanya teman teman ini dilihat dari kepala kepalanya kalau yang pejantan lebih besar daripada yang betina ya teman teman ya oke masih ada tips lain bang sudah kalau untuk kandang nekai farm biasanya cuma lihat dari segitu dulu ini sudah terbukti berapa persen bang biasanya 90% saya 90% sudah membuktikan kalau untuk satu hari berapa ekor yang berjantan dan betina oke teman teman oke teman teman bisa dicoba di rumah ya ya silahkan dicoba dulu bagaimana ini berlaku untuk semua jenis ayam bang ya berlaku untuk semua jenis ayam enggak terkhusus ayam bangon aja tapi kita bisa melihatnya di umur satu hari sampai tiga hari ya bang ya untuk satu hari enggak sih enggak bisa kalau jadi sulit melihatnya kalau udah masuk umur dah nanti kejaran ya umurnya udah masuk makannya biasanya dominan betina bisa jadi dia lebih besar duluan kalau udah masuk hari keberikutnya ini cuma bisa diprediksi setelah ayam menetas di umur satu hari ya teman teman ini bisa dilihat dari yang pertama dari telinga dari kuping dan yang kedua dari kepala ya kalau sudah lewat dari umur satu hari biasanya susah untuk memprediksinya ya teman teman oke bisa dicoba praktekin di rumah ya teman teman dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman teman terimakasih telah menonton jangan lupa like and subscribe dan bantu terus pertumbuhan channel ini ya teman teman semoga cepat dimonelisasi oke terimakasih salam cepat terimakasih salam